Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu negara dengan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun, seperti banyak negara berkembang lainnya, kemajuan ini disertai dengan tantangan-tantangan yang besar, seperti pertumbuhan penduduk yang cepat, kerusakan lingkungan, dan kebutuhan untuk infrastruktur baru yang lebih modern. Salah satu langkah monumental yang diambil oleh pemerintah adalah keputusan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan, sebuah proyek besar yang dikenal sebagai Ibu Kota Nusantara, IKN. Namun, dibalik visi besar pembangunan ini, ada sesuatu yang mengintai dalam bayang-bayang. Sesuatu yang sudah lama terlupakan, tetapi tidak pernah sepenuhnya hilang. Sebuah legenda kuno tentang kerajaan Tanjung Pura, sebuah kerajaan mistis yang diyakini oleh banyak orang masih ada, bukan di dunia yang kita kenal, melainkan di dimensi lain. Ketika penggalian tanah dimulai, tanda-tanda aneh mulai muncul, menunjukkan bahwa perpindahan ibu kota bukan hanya proyek modernisasi semata. Ini adalah pembukaan dari konflik antara dua dunia yang selama ini hidup dalam keseimbangan rapuh, dunia nyata dan dunia gaib. Pertanyaan yang mengganggu mulai bermunculan. Apa yang terjadi ketika sebuah proyek pembangunan yang masif mengganggu kekuatan kuno yang tersembunyi di bawah tanah Kalimantan? Apakah pembangunan ibu kota baru ini akan membangkitkan kekuatan yang selama ini tertidur? Apakah keputusan manusia untuk memajukan peradaban akan membawa mereka lebih dekat ke kehancuran? Mereka yang tinggal di Kalimantan, terutama suku-suku lokal dan para tetua adat, selalu memperingatkan tentang tempat-tempat sakral di tanah itu. Bagi mereka, tanah Kalimantan bukan sekadar lahan untuk pembangunan, melainkan tanah yang dilindungi oleh makhluk-makhluk gaib. Tanah yang memiliki sejarah panjang dan spiritual yang dalam. Seiring waktu, legenda kerajaan Tanjung Pura mulai muncul kembali, menyelimuti pembangunan ibu kota baru dengan atmosfer misteri dan ketakutan. Kini, saat proyek pembangunan terus berjalan, hanya waktu yang akan menjawab apakah keputusan ini adalah sebuah kemajuan besar atau awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan menakutkan. Kerajaan Tanjung Pura dalam legenda rakyat Kalimantan adalah kerajaan yang sangat kuat pada masanya. Dikatakan bahwa kerajaan ini memiliki hubungan yang erat dengan alam dan dunia spiritual. Para raja dan bangsawan Tanjung Pura bukan hanya penguasa dunia fisik, tetapi juga memiliki kekuatan untuk berkomunikasi dan mengendalikan makhluk-makhluk gaib yang hidup di alam yang berbeda. Kerajaan ini menjadi pusat dari kekuatan spiritual yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Namun, ada misteri yang menyelimuti hilangnya kerajaan ini. Pada abad ke-15, kerajaan Tanjung Pura tiba-tiba hilang dari catatan sejarah. Tidak ada perang besar yang menyebabkan kejatuhan kerajaan. Tidak ada invasi dari luar yang menghancurkannya. Kerajaan ini bersama dengan seluruh rakyatnya lenyap begitu saja. Banyak yang percaya bahwa kerajaan ini tidak sepenuhnya hilang, melainkan berpindah ke dimensi lain. Ini adalah keputusan raja terakhir untuk melindungi kekuatan gaib yang mereka jaga selama berabad-abad. Kerajaan Tanjung Pura menjadi legenda, tetapi bagi penduduk lokal, itu lebih dari sekadar cerita rakyat. Mereka percaya bahwa kerajaan ini masih ada, bersembunyi di balik tirai realitas, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Peninggalan kerajaan Tanjung Pura tersebar di seluruh Kalimantan, meskipun tersembunyi dari pandangan umum. Artefak- artefak kuno, jimat, dan situs-situs suci masih dijaga oleh tetua adat. Mereka memperingatkan bahwa barang-barang ini adalah segel yang menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Jika segel-segel ini dibuka, kekuatan gaib yang selama ini tersembunyi akan bangkit kembali, membawa kekacauan dan kehancuran. Dengan perpindahan ibu kota baru yang direncanakan di Kalimantan, para tetua adat mulai gelisah. Mereka tahu bahwa pembangunan besar-besaran ini akan mengganggu tanah yang selama ini dijaga dengan ketat. Mereka tahu bahwa dengan mengganggu tanah ini, manusia berisiko membangkitkan kekuatan yang seharusnya tetap tersegel. Sejarah kerajaan Tanjung Pura tidak boleh dilupakan, karena itu bukan sekadar legenda. Itu adalah peringatan dari masa lalu. Proyek Ibu Kota Nusantara, IKN, adalah proyek ambisius yang bertujuan untuk memindahkan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta yang padat dan rawan banjir ke daerah yang lebih luas dan stabil secara ekologi di Kalimantan Timur. Keputusan ini diambil untuk mengurangi tekanan pada Jakarta, mengatasi masalah lingkungan yang semakin parah, dan menciptakan kota yang lebih modern dan futuristik. Namun, saat proyek ini mulai berjalan, tanda-tanda aneh mulai bermunculan. Fenomena alam yang tidak biasa mulai terjadi di sekitar lokasi pembangunan. Cuaca berubah secara tiba-tiba, dengan badai petir yang muncul tanpa peringatan. Sungai-sungai yang biasanya tenang mulai bergejolak. Dan hewan-hewan hutan menunjukkan perilaku yang tidak biasa, seolah-olah mereka merasakan sesuatu yang manusia tidak bisa rasakan. Penduduk lokal, terutama mereka yang berasal dari suku Dayak, melaporkan bahwa mereka melihat sosok-sosok bayangan di malam hari bergerak dengan cepat di antara pepohonan. Beberapa orang mengaku mendengar pisikan di telinga mereka ketika mereka berjalan sendirian di hutan, pisikan yang tidak dapat mereka pahami, tetapi membuat bulu kuduk mereka merinding. Tetua adat mulai melakukan ritual kuno untuk mencoba menenangkan kekuatan gaib yang mereka rasakan bangkit. Mereka tahu bahwa pembangunan ibu kota baru ini sedang mengguncang keseimbangan yang telah lama terjaga. Tetapi ritual-ritual ini tampaknya tidak cukup. Tanda-tanda semakin jelas. Tanah ini bukan sekadar tanah kosong. Ini adalah tanah yang penuh dengan sejarah dan kekuatan yang telah terlupakan. Pada suatu hari, tim pekerja yang sedang menggali tanah untuk fondasi bangunan menemukan sesuatu yang luar biasa. Mereka menemukan peninggalan kuno yang tertanam jauh di dalam tanah. Sebuah batu besar dengan ukiran yang rumit, penuh dengan simbol-simbol kuno yang tidak bisa dipahami oleh siapapun. Batu ini dikelilingi oleh benda-benda kecil seperti jimat dan patung-patung kecil yang tampak digunakan dalam ritual kuno. Para arkeolog dipanggil untuk memeriksa temuan ini. Tetapi sebelum mereka dapat melakukan penelitian yang mendalam, fenomena aneh mulai terjadi di lokasi penggalian. Alat-alat konstruksi tiba-tiba berhenti berfungsi dan para pekerja melaporkan merasa seolah-olah mereka diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Setelah penemuan artefak kuno di lokasi pembangunan ibu kota Nusantara, ketegangan mulai meningkat. Batu besar dengan ukiran misterius itu dianggap oleh beberapa pekerja sebagai peninggalan biasa. Tetapi bagi sebagian orang, terutama mereka yang berasal dari suku Dayak, ini adalah peringatan. Mereka segera mengenali simbol-simbol yang terukir di batu tersebut sebagai bagian dari mitologi kuno yang terkait dengan kerajaan Tanjung Pura. Tetua-tetua adat dari desa-desa terdekat segera dipanggil untuk melihat penemuan itu. Ketika mereka tiba, suasana berubah menjadi mencekam. Salah satu tetua yang paling dihormati, seorang lelaki tua bernama Pak Bintoro, yang dikenal sebagai penjaga tradisi mistis Dayak, segera jatuh berlutut di depan batu itu. Ia tampak terkejut dan ketakutan. Menurutnya, ini bukan sekadar peninggalan kuno, melainkan sebuah penjaga, segel yang selama ini melindungi dunia dari kekuatan gaib yang tersembunyi di bawah tanah Kalimantan. Pak Bintoro menyebutkan bahwa batu ini dikenal dalam mitos sebagai batu penjaga dimensi, sebuah segel gaib yang menjaga portal antara dunia manusia dan dunia gaib tetap tertutup. Jika batu ini terusik, katanya dengan suara gemetar, maka kekuatan yang selama ini tersembunyi akan bangkit. Dia memperingatkan bahwa pembangunan di sekitar wilayah ini harus dihentikan atau konsekuensinya akan jauh lebih buruk daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Namun, peringatan Pak Bintoro dianggap sebagai tahayul oleh sebagian besar pemimpin proyek dan pejabat pemerintah. Mereka memutuskan untuk melanjutkan pembangunan, meskipun dengan peningkatan keamanan dan kehati-hatian. Pemerintah ingin mempercepat proses pembangunan IKN demi memenuhi target nasional, dan mereka tidak ingin diganggu oleh cerita-cerita mistis. Namun, keputusan itu terbukti berbahaya. Pada malam setelah batu itu ditemukan, hal-hal aneh mulai terjadi di sekitar lokasi proyek. Salah satu insiden yang paling mencolok adalah ketika seorang pekerja ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri, tergeletak di tanah dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Setelah siuman, ia menceritakan bahwa ia telah melihat sosok wanita berpakaian putih berjalan di sekitar lokasi, melayang di atas tanah. Wajahnya pucat dan penuh luka, dan dia terus memandang ke arah batu besar yang baru ditemukan itu. Tidak hanya itu, para pekerja mulai melaporkan mimpi buruk yang berulang. Dalam mimpi mereka, mereka melihat sebuah istana besar yang terbuat dari cahaya, berdiri megah di atas puncak bukit yang tertutup kabut tebal. Di dalam istana, mereka melihat sosok-sosok gaib berpakaian kerajaan, memandang mereka dengan mata yang tajam dan penuh kebencian. Setiap malam, mimpi-mimpi ini semakin jelas seolah-olah istana tersebut semakin mendekati dunia mereka. Mereka mulai percaya bahwa apa yang mereka lihat adalah kerajaan Tanjung Pura yang legendaris. Setelah beberapa minggu penuh fenomena gaib, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda pembangunan di area yang paling dekat dengan penemuan batu itu. Namun, proyek di bagian lain terus berjalan. Mereka masih berusaha mencari solusi yang masuk akal untuk masalah ini, tanpa menyadari bahwa ini bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dengan logika atau teknologi modern. Mereka menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar, kekuatan kuno yang melampaui batas pengetahuan manusia. Semakin lama proyek ini berlanjut, semakin nyata dampaknya terhadap dimensi gaib. Benturan antara dua dunia, dunia manusia dan dunia gaib, semakin jelas terasa. Pada siang hari, pekerja dan pejabat proyek dapat melihat bayangan-bayangan aneh yang bergerak di sekitar lokasi pembangunan. Terkadang, mereka mendengar pisikan dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Ketika malam tiba, gangguan ini semakin menjadi-jadi dengan penampakan-penampakan makhluk gaib yang mulai terlihat jelas oleh banyak orang. Salah satu peristiwa yang paling mengguncang terjadi pada suatu malam ketika tim insinyur yang bertugas melakukan survei geologi tiba-tiba menemukan diri mereka terjebak dalam kabut tebal di tengah hutan. Mereka mencoba menggunakan kompas dan GPS, tetapi alat-alat itu tidak berfungsi. Ketika mereka akhirnya keluar dari kabut, mereka tiba di sebuah tempat yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Sebuah desa tua yang tampak ditinggalkan. Desa itu sunyi, seolah-olah waktu berhenti di sana. Mereka melihat bangunan-bangunan kayu dengan ukiran-ukiran aneh yang tidak mereka kenali. Di tengah desa itu, ada sebuah kuil tua yang terbuat dari batu hitam. Di depan kuil itu, berdiri sebuah patung besar seorang raja yang mengenakan mahkota dan memegang tongkat kerajaan. Salah satu dari mereka, seorang insinyur bernama Surya, menyadari bahwa patung itu sangat mirip dengan sosok yang ia lihat dalam mimpi-mimpinya selama berminggu-minggu terakhir. Ini adalah Raja Tanjung Pura. Surya dan timnya segera berlari keluar dari desa itu, kembali ke lokasi proyek. Ketika mereka kembali, mereka menceritakan pengalaman mereka kepada pihak berwenang. Tetapi kisah mereka dianggap sebagai halusinasi atau efek kelelahan. Namun bagi Surya dan timnya, mereka tahu bahwa mereka baru saja mengalami pertemuan dengan dunia gaib. Dunia Tanjung Pura sedang bangkit dan tidak akan lama lagi sebelum benturan antara kedua dimensi ini menjadi tidak terkendali. Seiring waktu, semakin banyak penduduk lokal yang melaporkan penampakan serupa. Beberapa dari mereka mengklaim melihat sosok-sosok gaib berdiri di atas bukit-bukit di sekitar lokasi proyek, seolah-olah mereka mengawasi perkembangan yang sedang terjadi. Sosok-sosok ini tidak pernah bergerak, tetapi mereka selalu ada, mengamati dengan pandangan yang penuh ancaman. Para tetua adat mulai berkumpul dan melakukan upacara ritual besar untuk menenangkan roh-roh yang marah. Namun, kali ini, upacara-upacara tersebut tampaknya tidak memiliki efek yang signifikan. Kekuatan gaib yang sedang bangkit ini terlalu besar untuk ditenangkan hanya dengan ritual biasa. Dunia gaib sudah terbangun, dan mereka tidak akan diam lagi. Keputusan akhir untuk melanjutkan atau menghentikan pembangunan ibu kota Nusantara sekarang menjadi dilema yang sangat besar. Di satu sisi, pemerintah tidak bisa mengabaikan proyek yang begitu besar dan vital untuk masa depan bangsa. Di sisi lain, semakin jelas bahwa sesuatu yang sangat kuat dan berbahaya sedang bangkit dari kedalaman tanah Kalimantan. Segel-segel kuno yang telah melindungi dunia dari kekuatan gaib selama berabad-abad sudah mulai terbuka. Para tetua adat mengajukan satu permintaan terakhir, untuk menghentikan pembangunan di area tertentu yang mereka yakini sebagai pusat dari kekuatan kerajaan Tanjung Pura. Mereka memperingatkan bahwa jika segel-segel ini sepenuhnya terbuka, bukan hanya Kalimantan, tetapi seluruh Indonesia akan berada dalam bahaya besar. Kekacauan antara dunia nyata dan dunia gaib akan meledak, dan tidak akan ada cara untuk mengembalikannya ke keseimbangan. Namun, pemerintah tetap terbagi. Beberapa percaya bahwa masalah ini hanyalah takhayul, sementara yang lain mulai memahami bahwa ada lebih dari sekadar cerita rakyat dalam legenda ini. Akhir dari kisah ini tergantung pada keputusan yang mereka buat. Apakah mereka akan menghentikan proyek demi menjaga keseimbangan alam dan dunia gaib? Ataukah mereka akan melanjutkan pembangunan dan membiarkan kekuatan kuno bangkit kembali? Di tengah atmosfer ketidakpastian yang menyelimuti proyek Ibu Kota Nusantara, satu hal menjadi jelas. Apa yang sedang terjadi di Kalimantan lebih dari sekadar pembangunan fisik? Ini adalah pertarungan antara dua dunia yang selama ini hidup dalam keseimbangan, namun kini mulai terguncang karena ulah manusia. Ketika proyek pembangunan terus melaju, dunia gaib Tanjung Pura perlahan bangkit dari tidurnya yang panjang, membawa serta kekuatan yang tidak bisa dikendalikan oleh teknologi atau perencanaan manusia. Ketika malam semakin mendalam, hutan di sekitar lokasi proyek mulai bergemuruh. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam bayangan. Sosok-sosok gaib yang selama ini hanya tampak seperti bayangan samar kini mulai menampakkan diri secara penuh. Para pekerja yang berani menatap langsung ke arah mereka seringkali terdiam kaku, seolah-olah jiwa mereka tersedot ke dalam dimensi lain. Setiap langkah yang diambil oleh manusia untuk melanjutkan proyek tampak memicu reaksi lebih keras dari kekuatan gaib ini. Pemerintah pun mulai bingung dengan dilema besar yang mereka hadapi. Di satu sisi, proyek ini sangat penting untuk masa depan bangsa. Tetapi di sisi lain, semakin banyak laporan dari para pekerja tentang fenomena-fenomena yang tidak bisa dijelaskan. Selain itu, tekanan dari komunitas adat lokal semakin meningkat. Mereka menuntut agar area-area tertentu dijadikan zona suci yang tidak boleh disentuh oleh alat berat atau pembangunan apapun. Dalam pertemuan tertutup, pemimpin proyek akhirnya harus memutuskan. Apakah mereka akan terus maju atau mempertimbangkan tuntutan adat yang penuh dengan misteri? Tetua adat, termasuk Pak Bintoro, mengadakan pertemuan besar di sebuah tempat yang dianggap keramat, jauh di dalam hutan. Mereka melakukan upacara besar, memanggil roh-roh leluhur untuk mencari jawaban atas situasi yang semakin kritis. Dalam ritual yang berlangsung semalaman penuh, Pak Bintoro mengalami visi yang sangat jelas. Sebuah istana emas yang megah, terapung di antara dunia, dipenuhi oleh makhluk-makhluk gaib dan raja-raja dari masa lalu yang memandang dunia manusia dengan ketidakpuasan. Dalam visi itu, ada peringatan yang keras. Jika segel-segel keramat di tanah Kalimantan sepenuhnya terbuka, Tanjung Pura akan kembali. Bukan dalam bentuk fisik, tetapi sebagai kekuatan yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Pemerintah akhirnya setuju untuk melakukan perundingan dengan tetua adat. Dalam perundingan ini, mereka bersepakat untuk menghentikan pembangunan di zona-zona yang dianggap paling suci sebagai bentuk penghormatan terhadap mitos yang diyakini oleh masyarakat lokal. Namun, kompromi ini datang dengan biaya besar. Proyek IKN harus diubah secara signifikan, dan banyak bagian dari rencana asli harus ditunda atau dibatalkan. Tetapi, apakah kompromi ini sudah cukup? Ketika pembangunan terus berjalan di zona lain yang lebih jauh dari situs-situs keramat, hal-hal yang lebih mengerikan mulai terjadi. Hutan di sekitar proyek mulai tampak hidup dalam arti yang tidak biasa. Pohon-pohon besar yang tampak tua mendadak terlihat lebih segar, dan tampaknya bergerak di malam hari, seolah-olah memiliki kesadaran sendiri. Sungai-sungai yang mengalir tenang di siang hari berubah menjadi arus deras yang tidak bisa diprediksi ketika malam tiba. Para pekerja melaporkan mendengar suara-suara aneh yang datang dari tanah di bawah mereka, seolah-olah sesuatu besar sedang bergerak di kedalaman. Sebuah kejadian puncak terjadi ketika salah satu insinyur senior proyek, yang selama ini tidak mempercayai tahayul, hilang secara misterius. Tim pencari menemukan jejaknya mengarah ke hutan. Tetapi ketika mereka mengikuti jejak tersebut, mereka berakhir di tempat yang tidak ada di peta. Sebuah keliring di dalam hutan yang dikelilingi oleh patung-patung kuno. Di tengah keliring itu ada altar batu besar yang sudah lama terlupakan oleh waktu. Di altar itu, mereka menemukan barang-barang pribadi insinyur yang hilang, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan dirinya. Kejadian itu menambah ketakutan di kalangan pekerja. Banyak dari mereka yang memutuskan untuk meninggalkan proyek, tidak peduli seberapa besar gaji atau iming-iming yang ditawarkan. Mereka percaya bahwa apapun yang terjadi di sana sudah melampaui batas yang bisa dihadapi oleh manusia. Di sisi lain, para tetua adat semakin yakin bahwa apa yang mereka khawatirkan selama ini sedang terjadi. Segel-segel kuno yang menjaga dunia dari kekuatan Tanjung Pura sudah mulai runtuh. Dunia gaib yang selama ini terpisah dari dunia nyata sedang bangkit. Dan jika tidak segera dihentikan, keseimbangan antara dua dunia ini akan hancur. Meskipun banyak yang percaya bahwa kekuatan gaib telah berhasil dibendung dengan penundaan dan perubahan rencana pembangunan, tanda-tanda kecil mulai muncul di luar area proyek. Di desa-desa kecil yang jauh dari lokasi pembangunan, orang-orang mulai melaporkan kejadian-kejadian mistis yang semakin sering terjadi. Angin malam yang biasanya sejuk sekarang membawa bisikan-bisikan aneh, sementara cahaya-cahaya misterius terlihat di langit Kalimantan yang gelap. Beberapa orang percaya bahwa meskipun proyek IKN telah dihentikan di beberapa bagian, segel-segel yang sudah terbuka tidak bisa sepenuhnya tertutup kembali. Dunia gaib Tanjung Pura mungkin tidak langsung menghancurkan dunia manusia, tetapi benturan antara dua dimensi ini belum sepenuhnya selesai. Mungkin, perpindahan ibu kota hanyalah awal dari kebangkitan kekuatan kuno yang selama ini tersembunyi, dan satu pertanyaan besar yang tersisa. Apakah dunia kita benar-benar siap menghadapi apa yang akan datang?